Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandung meminta masyarakat untuk waspada terhadap angin kencang dan hujan lebat yang berpotensi terjadi di wilayah Bandung dan sekitarnya dalam beberapa hari ke depan. Dilansir dari akun Instagram at infocimahi.co Kamis 14 Maret 2024. Angin kencang dan hujan lebat dapat terjadi kapan saja, namun lebih berpotensi pada siang hari karena kondisi permukaan air laut yang cenderung lebih panas. Kepala BMKG Bandung, Teguh Rahayu, mengatakan bahwa prediksi angin kencang masih berpotensi terjadi hingga akhir Maret 2024 mendatang. Masyarakat dihimbau agar waspada terhadap terjadinya potensi dampak cuaca ekstrim yang biasa terjadi pada musim hujan seperti hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang disertai petir atau kilat dan angin kencang, hujan Teguh Rahayu. Selain angin kencang, hujan lebat juga berpotensi menyebabkan angin puting beliung dan hujan es. Hal ini dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis berupa genangan, banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta kerusakan lainnya. Musim hujan di wilayah Jawa Barat diperkirakan mencapai puncaknya pada Januari hingga Maret 2024. Sementara itu, wilayah Bandung Raya diperkirakan akan mengalami puncak musim hujan pada Februari hingga Maret 2024. BMKG terus memantau perkembangan cuaca di wilayah Bandung dan sekitarnya serta memberikan peringatan dini kepada masyarakat untuk mengurangi risiko akibat cuaca ekstrim. Kabupaten Bandung Barat udah seminggu angin besar terus tulis at books.boogie dalam komentar. Bukan Bandung aja kayaknya, wilayah Jawa Barat terdampak dikuningan juga sama hujan angin tulis at vmsgame underscore alzm Terima kasih telah menonton!